Ihh lucu banget ya, safenya bikin bubble dari liquid untuk mempercantik dessertnya. Ini dia salah satu kreasi unik mengandalkan bentuk sibulat. Dessert lucu, unik dan artistik ini punya nama yang unik juga loh. Sebut saja Don't Break My Bubble. Satu piring ini ada perpaduan Coco Mouse dengan karamel Almonogatin. Ditambah experience bisa ngeliat langsung safenya bikin bubble pecah di atas piring dan langsung keluar asap. Bubble ini dibuat menggunakan gun. Begitu bubblenya pecah, langsung keluar aroma tergantung liquidnya. Ada aroma mirip kopi, kayu manis atau apel. Nih, unil mau cium aromanya. Ayo, Chef, bikin lagi bubble-nya. Yah, waduh-aduh. Aduh, meletusnya pas banget di muka unil lagi. Tenang, ini bukan sembarang asap. Ini berasal dari liquid yang aman untuk makanan. Itu termasuk kreasi dessert bertemakan The Ultimate Dessert. Sebetulnya ada lima varian dessert berbeda. Bukan cuma lezat, tapi keunikannya itu loh. Bikin orang-orang pada kepo. Avenya ada banyak cabang di Jakarta loh, Besti. Dessert bulat, besar, berwarna hijau ini mirip klepon versi jumbo-nya. Diameternya sekitar 5 cm. Tapi di sini nama menunya Ondeh-Ondeh. Intinya bikin glow up dessert tradisional versi mewahnya. Meskipun namanya Ondeh-Ondeh, tapi tampilannya beda sama Ondeh-Ondeh biasanya. Kulit Ondeh ini terbuat dari moci pandan dan luarnya ditaburi perutan kelapa. Begitu dibelah, ada kombinasi white kokomos dan gula jawa. Beuh, langsung meleleh. Cakep. Karena bentuknya besar, lebih baik dimakan barengan ya. Biar gak kenyang banget, soalnya masih ada dessert lain yang menggugah nih. Wah, yang warna-warna menarik juga tuh. Apalagi sensasi makannya kayak tumpahan lava. Kita tarik plastiknya, terus krimnya langsung jatuh kayak lelehan lava. Sebut aja rainbow tiramisu. Kue ini terinspirasi dari pelangi berwarna-warni. Makanya terdiri dari 5 warna pastel. Kasih krim cheese di atas tiramisu. Berwarna, kasih berlapis-lapis ya. Biar tumpahan krim cheese-nya makin luber. Rasa espresso dari tiramisu dengan krim cheese manis penuh warna. Perpaduan rasanya balance banget. Sedikit rasa pahit espresso tiramisu dikombinasikan dengan manisnya krim keju. Buat pecinta telur, coba dessert yang bentuknya mirip telur ini nih. Namanya Sunny Setup. Kudapan manis ini, idenya terinspirasi dari segarnya tropical fruits. Soalnya berisikan perpaduan passion fruit, kelapa, dan bulatan ini terbuat dari coklat. Wah, masih ada satu lagi tuh yang warnanya merah muda. Kreasi ini namanya Pavlova. Dessert ini asalnya dari Australia. Lalu chef menyulap tampilannya. Jadi lebih menarik dipandang dan bikin penasaran. Ada passion fruit cream dan stroberi kompot. Pavlova dasarnya adalah kue busa yang terbuat dari campuran putih telur, gula, dan topping buah-buahan. Bagian luarnya adalah mering, bertekstur renyah, dan isian krimi. Rasanya manis, segar, dan biasanya sebagai hidangan penutup musim panas atau perayaan malam natal. Nah, lima dessert spesial udah kita review nih. Sekarang ada lagi loh, kudapan manis berbentuk bulat. Teksturnya crunchy, soalnya termasuk pastry. Sebut saja dia crumbs atau circular croissant. Ada berbagai macam kalian rasanya dengan saus lumer. Isian kaster krimi dan pastry yang bateri adalah kombinasi pas. Ini salah satu inovasi bentuk rosong yang unik. Bahkan sempat viral di New York dan Singapura loh. Yuk, kita viralkan di Indonesia juga. Bentuk benda yang bulat dan kaya manfaat, pasti sering kita temui setiap hari. Tapi, 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 pada tau gak sih lingkaran dan bulat itu sama atau beda ya? Kan sama-sama gak punya sisi ya? Hmm, unyel kepo deh. Kita tanya kakak-kakak netizen yuk. Kira-kira bulat ini bulat atau lingkaran sih, Kak? Oh, kayaknya sama aja ya, Dodo. Bulat? Hmm, bulat. 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 Sama, kayaknya sama deh. Sama. Lingkaran dua dimensi gitu, gak ada kolumenya. Kalau bulat ada kolumenya di dalam. Jadi bisa tiga dimensi, ada ruangan dalamnya. Wah, unyel happy. Ternyata ada yang bisa bedain lingkaran dan bulat ya. Walaupun penyebutan keduanya sering dianggap sama. Selamat menikmati.